Intro Jadi teman-teman untuk fase 2 ini sendiri itu dibagi jadi 2 Ada fase 2an dan juga fase 2i Kalau fase 2 itu adalah tempat saya berada sekarang Jadi dari Bundaran HI nanti melewati sekitar 7 stasiun Salah satunya Monas, kemudian ada Tamrin, Harmoni Sampai ke arah kota, Mangga Besar, Sawah Besar Glodok gitu kan Itu panjang lintasannya sepanjang 6 km bawah tanah Dan nantinya bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang berada di sekitar Itu akan diintegrasikan dengan pintu masuk stasiun MRT Sementara kalau untuk fase 2b ini masih proses feasibility study Dan itu panjang lintasannya 5,8 km dari arah kota terus sampai ke arah Ancol sampai depo Itu sekitar 2 stasiun dan 1 depo Mudah-mudahan ya Semua bisa berjalan dengan lancar Oh satu lagi Jadi katanya nih yang paling wow Kelasa 2 MRT ini bisa tahan gempa Bermak ditudur 8 Tanpa berlama-lama Kita langsung masuk ke sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman jadi ini proses konstruksi pembangunan MRT fase kedua Yang tentunya kalau kesini itu memang kita gak bisa sembarangan Proses perizinan juga sudah dilakukan sebenarnya dari seminggu sebelum kami semua satu tim mau ke tempat ini Dan ini ada safety outfit yang harus dipergunakan helmet Terus ada rombinya dan juga ada sepatu boot Termasuk juga untuk jalan di area ini Ada jalur-jalur yang bisa dan gak bisa dilewati Ya ini adalah mappingan konstruksi MRT yang ada di Monas fase 2 Jadi memang sesuai dengan peraturan presiden nomor 56 tahun 2018 Bahwa pembangunan MRT fase 2 ini masuk dalam proyek strategis nasional Yang artinya adalah pembangunan infrastrukturnya, targetnya, termasuk juga anggarannya ini menjadi fokus pemerintah Dan panjangnya untuk fase 2 ini totalnya itu ada 11,8 km panjang lintasan Tapi nanti fase 2 ini juga dibagi menjadi dua Ada fase 2A dan juga ada fase 2B Tempat saya berada sekarang ini adalah termasuk fase 2A Jadi dari Bundaran HI ke Monas, Harmoni, terus sampai ke kota Jadi melewati sawah besar, mangga besar, glodok Dan untuk fase 2B-nya itu masuk ke area Ancol Sampai ke depo Itu dengan panjang lintasan 5,8 km Kalau fase 2A lintasannya 6,6 km Hanya untuk fase 2B, Ancol, dan sebagainya itu masih masuk dalam Visibility Studies Jadi memang yang lagi difokuskan untuk dikerjakan adalah fase 2A ini Kita ke bawah Sampai jumpa Sempat mengalami hambatan karena COVID dan kendala karena belum adanya kontraktor Akhirnya tahun 2022 pembangunan fase 2MRT dimulai Sudah berjalan kurang lebih 60% Saat ini pengeboran terowongan southbound dari stasiun Monas sisi utara menuju stasiun Harmoni Telah terpasang 477 rig atau sekitar 715 meter Tidak hanya itu, pemasangan tunnel walkway dari Bundaran HI ke Monas pun sudah terlaksana Jadi sebenarnya bisa saja tim mencoba jalan kaki ke stasiun Bundaran HI untuk inspeksi Tapi tapi nyata cukup jauh Insight Storyan Jadi teman-teman semuanya sekarang saya sudah berada di dalam tunnelnya MRT Monas Bisa dilihat di sebelah kiri Ini adalah tempat rel keretanya nanti Jadi hampir sama dengan fase 1 yang sudah beroperasi bahwa di MRT Monas nanti Tetap keretanya akan ada 2 jalur kanan dan kiri Oke, ini sekarang saya sudah ada di tunnelnya MRT Monas Ini adalah tempat rel keretanya nanti Jadi hampir sama dengan fase 1 yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 Bahwa di Monas nantinya akan ada 2 jalur kereta kanan dan kiri Tapi nanti kalau yang area fase 2B yang saat ini masih dalam proses visibility studies Nanti akan ada 4 level Iya teman-teman, jadi untuk MRT yang di Monas ini Target operasinya itu kemungkinan masih tahun 2026 atau 2027 mungkin ya Tapi kalau untuk target sipilnya Tadi saya sudah bertanya-tanya dengan para petugas di sini Ditargetkan tahun 2025 itu sudah selesai Jadi ini dinding-dindingnya dan kemudian juga struktur tulangnya segala macam itu sudah selesai tahun 2025 Tinggal nanti bagaimana target RC dan juga target ME-nya itu akan diatur sesuai dengan divisi masing-masing Kemudian seperti biasa akan ada uji coba MRT keretanya untuk mulai beroperasi nantinya Tapi yang pasti kita akan sama-sama dukung dan kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembangunan dan juga konstruksi dari MRT fase 2 ini bisa terus dilakukan Nah saya ini gak sendiri teman-teman Di sini juga ada beberapa orang lain yang ikut melihat bagaimana proses pembangunan fase 2 MRT Jadi kita coba ngobrol dan tanya-tanya dengan perwakilan yang ada di sini Mbak Zori, hai Namanya siapa mbak? Hilwa Hilwa? Hilwa, dari mana mbak? Dari Dantons HPRV Dari mana? Dantons HPRV Oh oke, berarti ini pertama kali ke sini? Iya Pertama kali So, what do you think? Keren banget sih tempatnya Senang banget karena bisa ngelihat di dalam MRT itu kayak gimana Karena kan biasa kita cuma naik MRT doang Cuma jadi pengguna ya? Sekarang ikut ngelihat gimana di dalam tunnel Iya Sebelum keretanya lalu ternyata kayak gini Iya, iya, iya Tapi biasa pakai MRT? Biasa pakai MRT sih, beberapa kali sih actually Oh gitu, tinggal di daerah? Di Palmerah Tinggal di Palmerah Berarti kalau naik MRT, naik MRT mana? Istora atau yang sebenarnya? Belom? Oh, belum Berarti nanti ya setelahnya fase 2 Mbaknya siapa namanya? Alma Balma Balma sering naik MRT? Sering Sehari? Sehari-hari, iya Cuma kebetulan aku tinggal di Bintaro Jadi aku biasanya naik Revat Muati sih Oh naik? Persis banget di depan kantor kita ada MRT Berarti kalau dari Bintaro ke stasiun MRT yang di... Kalau Bakulus Oke, dari sana naik apa? Naik kaksi lagi sih Oh, di sana? Maksudnya Hukuli nanti bisa reach Agak sekar untuk jaraknya ya? Untuk spot-spotnya ya? Tapi ini udah convenient banget sih Kenapa? Udah convenient banget Iya, udah convenient banget Harapannya apa nih Mbak? Kalau misalnya nanti fase 2 ini mulai beroperasi? Pastinya kedepannya semuanya makin ke integrasi sih Maksudnya ada station yang udah ada intersectionnya Gabulama Trans Jakarta Iya Makanya semua fasilitas transportasi di Jakarta Hukuli semuanya bisa in one area sih Untuk memudahkan ya Untuk memudahkan sama supaya cost-nya juga lebih efisien Kalau Mbak gimana? Harapannya apa dengan MRT fase 2 ini? Tentunya ya pasti polusi udara menurun ya Akan-akan banyak banget private transportation Dan juga ya sama dengan dengar juga akan ada ini ya Yang kayak di Singapura gitu Hubnya gitu Hubnya ya Gitu sih Hukuli lebih bagus gitu Lebih mudah kan untuk mobilisasi gimana-mana ya Oke, thank you Thank you Jadi hampir sama ya kan teman-teman semuanya Harapannya supaya polusi udara ini bisa ditangani dengan semaksimal mungkin Karena dengan adanya public transportation 50% aja dari warga Jakarta gitu kan Naik MRT pastinya akan mengurangi penggunaan mobil pribadi, mengurangi polusi udara Dan yang tadi Semoga saling terintegrasi transportasi yang satu dengan yang lain, accessibility and connectivity Jadi memperingan kantong ketika ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Bahwa ini sudah dimulai dan bahkan konstruksinya sudah dikerjakan Saya pikir transisi pemerintahan tidak akan mempengaruhi Karena sebetulnya ini tinggal melanjutkan proyek tersebut memang sampai dengan kota Nanti mungkin menjadi masalah baru ketika fase 3 dan fase 4 Nah itu nanti bagaimana pemerintahan yang baru menyikapinya Sampai jumpa